Intro CV Andikawayan, perusahaan pengelola sampah organik di Desa Bakoheni, Kecamatan Bakoheni, Lampung Selatan, diduga belum memiliki izin. Tidak hanya itu, perusahaan tersebut juga diduga melanggar perda Kabupaten Lampung Selatan No. 2 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dan perda No. 3 tahun 2020 tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Bahkan, perusahaan pengelola limbah organik yang berasal dari kapal feri Pelabuhan Bakoheni tersebut sudah ditutup pada 7 September 2020 lalu oleh Pemkap Lampung Selatan melalui Satuan Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. Namun perusahaan tersebut membandel dan masih tetap beroperasi hingga saat ini. Salah satu pekerja di lokasi mengatakan, setiap harinya sampah yang dikirim dari kapal feri sebanyak 2 mobil. Pekerja tersebut mengaku tidak tahu kalau tempatnya bekerja tersebut ilegal. Dari Lampung Selatan, Wandi Monologis TV